Al-Fatihah Masalah besar bagi bangsa Indonesia dan dunia Dan di Indonesia termasuk dalamnya adalah warga nadi Yang pertama harus kita fahami bahwa Korona itu Yang kedua Nabi pernah bersabda bahwa Penyakit menular itu sungguhnya tidak ada Maka kalau kemudian Secara empiris kita melihat ada penularan Penularan itu betul-betul memang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dari faktor virus koronanya Tetapi Allah yang menghendaki virus itu menular dari satu orang ke orang yang lain Maka virus itu memang ada Dan kita secara empirik Walaupun tidak kasat mata itu ada Maka sebagaimana sabda Nabi yang menjadi kekuatan kaedah Fikih kita dalam beragama Bahwa Kita itu menghukumi Sesuatu yang nampak Ada sementara orang berbicara Ini politis Ini kepentingan Kristen Isuasi ini macam-macam Itu hal-hal yang politis Ada yang perang dagang antara Amerika dan China sebagainya Kita tidak perlu berfikir ke sana Yang perlu kita pikirkan bagaimana Bukti secara fisik Banyak orang tertular Rumah sakit banyak penuh Yang dinyatakan Sebagai orang positif kena Korona Maka Sebagaimana himbauan Daripada pimpinan kita di PPNU K.H. Prof. Dr. Syed Akil Siroj Kita wajib ikhtiar Wajib ikhtiar itu bagian syariat kita Jadi kita beragama itu harus melalui toba kot Harus melalui tangga yang benar Pertama syariat Kemudian kedua tori kot Yang ketiga hakti kot Nanti yang tertinggi ma'rifat Maka karena Allah menghendaki penularan ini Kepada orang-orang tanpa pandang bulu Kita wajib ikhtiar Ikhtiar kita itu menjaga protokol kesehatan Dan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah kita Ternyata sangat-sangat didukung oleh para ulama Saya baca sebuah kitab Dan kitab ini sudah cukup lama Itu karya Ibnu Hajar Al-Asqolani Ternyata beliau menganjurkan di kaladatan to'un Mari jaga jarak Hindari musufaha Musufaha itu salaman Menjaga jarak Ini kenamanya social distancing Physical distancing itu ternyata Ulama dari abad-abad yang lampau Itu sudah menganjurkan Jadi kalau kita taat dengan protokol kesehatan Kita melaksanakan protokol kesehatan Itu sesungguhnya juga dianjurkan oleh ulama-ulama Bukan sekarang saja Tapi jauh sebelumnya Ibnu Hajar Al-Asqolani Sudah menyampaikan Jaga jarak Hindari musufaha Artinya ini social distancing Jadi maka secara syariat Kita wajib berikhtiar Dan wajib ikhtiat Berikhtiar usaha Jangan sampai tertular Ikhtiat kita hati-hati Maka protokol kesehatan Wajib kita laksanakan Harus pakai masker Maka siapkan masker Jarak harus kita Ya ada tenggang Jarak Harus ada jarak Ya kita lakukan itu semua Ini bagian daripada ikhtiar Yang tidak bisa dipisahkan Depan nilai-nilai agama kita Nah nanti ada Torikot Ada hakikot Kalau kita sudah sampai hakikot Barangkali Ada seorang ulama yang mengatakan Bahwa Corona sudah tidak ada Dicabur sejak Nisbu Syamban Bisa difahami Barangkali Ulama Kayak tersebut Memang tingkatan Sudah hakikot Sebab ada sebuah kisah Dialog antara Seorang ulama sufi Seorang waliullah Abdul Hassan Ashadili Dengan Ibnu Hajar Al-Asqolani Tentang seorang sultan Yang ingin keluar istana Tidak mau dikawal Padahal dalam keadaan genting Maka Kata Abdul Hassan Ashadili Tanyalah sama Ajangan Atau Syekh Ibnu Hajar Al-Asqolani Dijawab oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqolani Hukumnya haram Seorang raja Seorang presiden Seorang sultan Keluar dari istana Tanpa pengawalan Apalagi dalam keadaan genting Hukumnya haram Berarti wajib dikawal Keputusan hukum haram Dari Ibnu Hajar Al-Asqolani Dilaporkan kepada Syekh Abdul Hassan Ashadili Abdul Hassan Ashadili Lantas soan Datang kepada Ibnu Hajar Al-Asqolani Klarifikasi Betul Pangersa Bahwa hukum sultan Keluar dari Istana tanpa pengawalan Hukumnya haram Betul Syekh Hukumnya haram Sebab Ini Tinjuan syariah Seorang sultan Keluar dari istana Harus dikawal Sebab Nanti khawatir Ada bahaya Ada pembegalan Ada teroris Ada yang lain Yang akan Merusak Atau mungkin Keamanannya Tidak menjadi terjaga Gitu Syekh Abdul Hassan Ashadili Tanya kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqolani Bagaimana bagi orang Yang sudah Mempunyai Nilai Kemakrifatan Yang Kata orang Jawa Meruh Sajroneng Winoro Artinya Kalau beliau Berjalan Dalam Posisi Musafir Tahu Di jalan Apa akan ada Bahaya Atau tidak Yang kedua Kemudian Beliau punya Ilmu Yang bisa Lebih cepat Untuk sampai tujuan Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqolani Bagi orang Yang kaya Begini Tidak Haram Silahkan Tanpa pengawalan Bisa berjalan Nah Disini Ada satu Kesimpulan Hukum Bagi orang Yang tatarannya Tatarannya Syariah Wajib Mempakai Masker Wajib Menggunakan Protokol Kesehatan Menjaga Diri Hifudun Nafsi Diri Kita jangan Sampai Ditulari Orang Lain Dan Kita Tidak Menulari Orang Lain Maka Wajib Menggunakan Protokol Kesehatan Tapi Bagi Orang Yang memang Levelnya Sudah Syariah Terlewati Toriko Terlewati Sudah Hakikat Barangkali Seperti Abul Hasan Ashadili Ya Tidak Pakai Masker Tidak Menggunakan Protokol Kesehatan Tidak Apa-apa Karena Beliau Tahu Mana Yang Bakal Membahayakan Dirinya Jauh Sebelum Terjadi Sudah Bisa Menangkis Jadi Untuk Warga Nantul Ulama Yang Masih Kelas Syariah Seperti Kita Kita Orang Mari Kita Jaga Diri Kita Dengan Menggunakan Protokol Kesehatan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuhu Terima Terima kasih.